Tangis ibu Pegi 2016 silam usai tewasnya Fina Cirebon, merasa anaknya bukan pembunuh. Mas Nia, tetangga Pegi alias Perong mengatakan rumah yang ditinggali Pegi dan keluarganya di Cirebon sempat didatangi banyak polisi, usai tewasnya Fina dan Eki. Kala itu menurut kesaksian Mas Nia sendiri, para polisi tak menemukan Pegi alias Perong, lantaran diduga Pegi kabur ke Bandung, Jawa Barat. Dikatakannya, ibu Pegi menangis lantaran kejadian tersebut. Polisi banyak habis kejadian itu, pembunuhan Fina dan Eki 2016 silam. Malam itu, ibunya menangis karena merasa anaknya tidak berada di sini, tapi di Bandung, ujarnya mengutip tayangan YouTube Kompas TV. Saat itu, polisi hanya membawa motor Pegi alias Perong. Tak hanya itu, Mas Nia juga mengatakan bahwa menurut sang ibu, Pegi merasa tak melakukan pembunuhan terhadap Fina. Mas Nia sendiri tak begitu mengenal Pegi alias Perong, namun hanya mengetahui sosoknya. Dirinya lebih mengenal sang ibu Pegi yang bernama Kartini, lantaran rekan satu pengajian. Menurut Mas Nia, keseharian Pegi adalah pekerja bangunan atau kuli bangunan. Dikatakannya, sudah satu pekan ini, Pegi bekerja bersama dengan sang ayah di Bandung. Dikatakan Mas Nia juga Pegi sempat pulang ke rumah sang ibu saat Lebaran Idul Fitri 2024. Pegi setiawan alias Pegi Perong, tersangka pembunuh Fina dan pacarnya, Eki telah ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa, 21 Mei 2024. Adapun Pegi ditangkap saat dirinya pulang bekerja sebagai buru bangunan sekira pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Polisi menangkap Perong saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung, Ujar Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Julest Abraham Abbas. Usai penangkapan Pegi, polisi masih memburu dua orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, bernama Andi dan Dani. Julest Abraham menyebut, dari hasil pemeriksaan sementara, Pegi diduga sebagai otak kasus pembunuhan yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.